Intro Bisteri kakak asuh yang menjadi pelindung Ferdi Sambo menuai tanda tanya. Sosok itu disebut mencoba membantu agar hukuman terhadap eks kadif propam polri ini diringankan. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menduga kakak asuh dari Ferdi Sambo yang dimaksudkan adalah eks kapolri jeneral Idam Aziz. Kedekatan keduanya terjalin saat Idam masih belum pensiun. Bahkan menurut Sugeng, kedekatannya itu membuat Ferdi Sambo mendapatkan posisi strategis di Satgasus Merah Putih. Namun kini Satgasus tersebut telah dibebarkan kapolri jeneralistio Sigit Prabowo. Sugeng juga menjelaskan bahwa Ferdi Sambo langsung ditunjuk menjadi kak Satgasus Merah Putih saat jeneral Idam Aziz didapuk menjadi kapolri. Ia bahkan menempati posisi tersebut selama tiga periode. Oleh karena itu, Sugeng mendukung kapolri jeneralistio Sigit Prabowo membubarkan Satgasus Merah Putih. Sebab konflik of interest dalam Satgasus tersebut sangatlah besar. Diberitakan sebelumnya, eks penasehat ahli kapolri yang juga guru besar Universitas Pajajaran atau Unpat Bandung, Profesor Muradi mengungkapkan adanya sosok kakak asuh yang mencoba membantu mantan kadif propan polri irjen Ferdi Sambo agar difonis ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Istilah kakak asuh sendiri merujuk pada anggota polri, baik yang sudah pensiun atau yang masih menjadi petinggi di institusi Bayangkara. Menurut Muradi, ia mencoba melobi petinggi korps Bayangkara untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo. Dia pun meminta agar kepolisi yang tidak takut mengusut keterlibatan kakak asuh ini karena menurut Muradi, jabatan di institusi polisi itu sama dengan di tentara yang bekerja dalam garis komando. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!